Hai semuanya, kembali lagi sama aku, Tersika Jadi hari ini aku bakalan bikin challenge skincare kayak kemarin Nah, kalau kemarin itu kan skincare Pakai produk warnanya pink untuk di morning skincare Kalau sekarang itu next skincare-nya Dan disini aku udah siapin untuk produk-produknya Ini sebagian beda sama yang di morning skincare gitu ya Jadi kita sambil nyobain produk-produk yang baru juga Nah, buat kalian penasaran, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa buat di-like dulu Oke guys, jadi untuk produk-produknya ini bener-bener serba pink ya Yang pertama ada Missile Water dari Ponce Nih, terus untuk vessel foam-nya aku pakai dari Ganyer Sakura White Untuk tonernya aku pakai dari Ponce Ini tonernya sama kayak yang morning skincare kemarin ya Terus untuk maskernya itu aku pakai Lea Gloria yang Dragon Fruit sama Viva Air Mawar Dan selanjutnya untuk serum-nya aku pakai Eminal Break Stuff Dan yang terakhir untuk neck cream-nya aku pakai Scarlett yang Brackley Ever After Cream Dan yang pertama aku bakalan bersihin makeup aku terlebih dahulu Jadi kalian sebelum tidur jangan lupa buat bersihin makeup kalian gitu ya Jadi biar nggak cerawatan atau mungkin breakout gitu Dan untuk produknya aku pakai Ponce Vitamin Missile Water yang Brightening Rose Ini kalian bisa lihat udah tinggal sekali pemakaian ya ini Nih, udah tinggal sedikit banget Dan ini tuh Missile Water-nya itu untuk semua jenis kulit Untuk manfaatnya sendiri menyegarkan dengan kandungan 5 vitamin Vitamin A, B3, B5, C, dan juga E Dan juga 100% Organic Natural Friend Rose Terus ini tuh bikin kulit bersih dan juga cerah Terus ini juga bikin membersihkan makeup kalian lebih mudah Untuk kapasnya sendiri aku pakai dari Selection seperti biasa Ini yang lapis tipis jadi biar lebih hemat gitu ya Terus juga lebih awet kalau yang lapis tipis itu Terus ini aku taruh di kapas Terus tinggal dibersihin aja Ini aku paling suka aromanya Aromanya tuh seger banget Dan ini waktu pertama kali diaplikasiin ke wajah itu ada sensasi dingin gitu loh Jadi bikin fresh di wajah aku Dan ini sekali dibersihin Bersihin kalian bisa lihat perbandingannya Ini padahal aku cuma pakai satu kapas aja gitu ya Tapi kayak udah bersih Terus aku mau ambil sekali lagi Ini buat bagian leher Jadi kalian jangan lupa bersihin bagian leher juga gitu ya Karena biasanya jerawat itu kadang juga muncul di leher Tadah Jadi seperti ini dia Setelah aku bersihin pakai pons vitamin misal water yang brightening rules Kalian bisa lihat bener-bener fresh banget di wajah Dan ini juga ngelombapin di wajah kalian Dan ini untuk produknya Nanti aku bakalan taruh linknya di dashboard Jadi kalian bisa beli disitu Step selanjutnya Aku pakai Garnier Sakura White Pinkish Glow Wee Foam Jadi ini salah satu facial foam favorit aku juga Karena ini busanya banyak Terus juga cocok untuk kulit yang sensitif Apalagi kulit aku tuh gampang banget kan kemeran Terus ini juga bagus untuk mencerahkan wajah kalian yang pasnya Dan ini ada kandungan Hyaluron Serum dan juga Sakura Untuk kulit sensitif Terus produk ini juga udah dermatologi tested Untuk manfaatnya sendiri Jadi ini busa lembut yang 50% lebih padat Membersihkan pori-pori secara menyeluruh Terus ini juga bikin kulit tampak lebih glowing Cerah merona Ini yang kemasan 50 mili ya Jadi untuk harganya tuh Waktu itu aku beli di toko kecantikan sini Sekitar Rp19.000 gitu Cuman nanti aku bakalan cari linknya tuh di Shopee gitu ya Siapa tau harganya lebih tersangkal Dan aku bakalan kasih liat ke kalian Untuk produknya Tera ya Jadi seperti ini dia Untuk warangnya tuh lebih ke cream gitu ya Dan ini bener-bener lembut banget sih ya foamnya Dan kalian juga bisa liat Ini busanya bakalan banyak nanti Untuk aromanya sendiri Ini ciri khasnya Garnier Sakura White Jadi kalau misalnya kalian udah nyobain produknya Itu sama aja gitu sama facial foam yang sebelumnya Dan aku bakalan basahin wajah aku Pakai air terlebih dahulu Terus aku langsung aplikasiin Garnier Sakura White ini Ke wajah Dan tinggal di ratain Nih kalian bisa liat ini tuh bener-bener lembut banget guys nih Dan busanya banyak Aromanya juga soft gitu loh Jadi aku suka banget sama facial foam ini Nah kalau misalnya udah Kalian sambil puter-puter kayak gini Itu dibilas pake air Ini aku bakalan bilas terlebih dahulu So kalian stay tune Hey guys Jadi kalian bisa liat sendiri Setelah aku pake Garnier Sakura White Pinkish Glowy Foam Itu bener-bener bikin cerah banget Dan ini juga ngelembapin Tadi dibilasnya juga gampang Jadi kayak kalian itu gak perlu bilas berulang-ulang gitu ya Jadi kalau menurut aku ini aku rekomendasiin ke kalian Wajib banget sih buat nyobain Terutama buat kalian yang punya masalah kulit sensitif Dan selanjutnya Kita ke masker organik Ini salah satu part yang paling aku suka Kalau misalnya aku lagi skincare malam gitu ya Karena kalau misalnya aku pake masker organik Itu kayak bekas jerawat Atau mungkin jerawat aku tuh Gampang banget hilang gitu Daripada aku gak pake masker gitu Makanya aku sering banget pake masker Satu minggu tiga kali gitu Dan untuk maskernya Kali ini aku pake Lea Gloria yang Dragon Fruit Dan ini yang isinya tuh 10 gram Untuk harganya sendiri Cuma Rp 5.000 aja Nah terus untuk manfaat Dari Lea Gloria yang Dragon Fruit Jadi ini membantu membersihkan Melembabkan dan menutrisi kulit Menambah kehalusan dan kelembutan kulit Memberi kesegaran pada kulit Untuk ngecampurnya sendiri Seperti biasa aku pake Viva Air Mawar Dan aku bakalan taruh di wadah Untuk produknya Terus aku campur pake Viva Air Mawar Dan tinggal diaduk Jadi seperti ini dia Untuk masker Lea Gloria Yang varian Dragon Fruit Warnanya pink gitu ya Dan ini Aromanya bener-bener segar banget Dan aku bakalan langsung Aplikasiin maskernya ini ke wajah Dan seperti ini Ini dia maskernya Ini aku bakalan tunggu Sekitar 15 menit So kalian stay tune Dan seperti ini dia Hasil pemakaian Lea Gloria Yang varian Dragon Fruit Jadi untuk segini Itu isi 10 gram Bisa sampai 3 kali pemakaian Terus kalian bisa liat Di wajah aku bener-bener langsung Bikin bersih banget Cerah dan juga ini Ngelombapin Tadi dibilasnya juga Gampang banget Jadi aku rekomendasiin Maskeri ini ke kalian juga Step selanjutnya Aku pakai Pond's Perfect Potion Essence Terus ini tuh bisa dipakai untuk toner Essence sama untuk masker Cuma aku bakalan pakai sebagai toner ya Terus ini ada kandungan Hyaluronic Acid Camplex Plus Dan untuk manfaatnya sendiri Jadi ini untuk Menyegarkan Mencerahkan Menyamarkan Bintik hitam Dan juga bikin Fresh glowing look Ini aku bakalan langsung Taruh di katas Oh iya ini tuh Kalau gak salah Ada yang kemasan Kecil juga Jadi kalau misalnya Kalian mau nyobain terlebih dahulu Kalian bisa beli yang Kemasan kecil aja Tapi kalau menurut aku Ini produknya Bagus banget sih ya Jadi aku rekomendasiin Ke kalian Dan ini tinggal Di tap tap Ini ada sensasi dingin Dan untuk Aromanya tuh Bener-bener Wangi banget Jadi aku paling suka Sama aromanya juga sih Kayak bikin Fresh gitu loh Setelah Setelah Aku pakai Emina Breakstuff Face Serum Terus ini tuh ada kandungan summer plum extra dan juga konsentrat niacinamide Dan untuk segini itu isinya 30ml ya Untuk manfaatnya sendiri mencerahkan kulit, mengurangi tampilan udah hitam Kulit tampak glowing, terus juga sebagai anti-polusi Bantu melindungi skin barrier, menjaga kulit tetap sehat, kulit terasa halus Terus untuk serum dari Emina Breakstuff ini non-comedogenic dan juga non-acneogenic Ini aku bakalan buka Jadi packagingnya seperti ini ya Aku juga udah bikin full reviewnya Ini tuh untuk packagingnya besar kan, cuman untuk serumnya tuh gak penuh gitu ya Dan aku bakalan langsung taruh di tangan sekitar 2-3 tetes gitu Terus tinggal di-tap-tap ke wajah Nah, jadi hasil dari Emina Breakstuff face serum ini tuh bener-bener melombapin wajah aku Nih kalian bisa lihat, dan juga bikin kenyal gitu Jadi aku mau nanya nih, kalian udah nyobain belum produk ini? Kalian bisa belum, kalian wajib banget sih ya buat nyobain Ini bener-bener melombapin wajah kalian Terutama kalau misalnya kalian punya masalah kulit kering Buat nyobain produk ini pasti bagus banget Dan yang terakhir, aku pakai Scarlet Breaklee Ever After Cream Ini yang krim malamnya ya Terus, ini ada kandungan glutathione hyacinamide Jadi bagus banget untuk mencerahkan wajah kalian juga Ini aku bakalan langsung buka Jadi untuk kemasannya tuh seperti ini Ini kemasannya kaca ya Terus, untuk isinya 20 gram Ini aku bakalan langsung aplikasiin aja ke wajah Ini krim malamnya enak banget, tau gak sih? Ini kalian bisa lihat, ini diratain bener-bener gampang Untuk aromanya juga seger gitu Oke guys, jadi seperti ini dia untuk next skincare pakai produk serba pink Terus untuk selanjutnya pakai produk warna apa nih Kalian bisa komen di bawah Dan aku harap video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe Bye, see you in the next video Bye, see ya! Bye, see you in the next video